Tiap malam, Abangga pulang-pulang Tiap malam, sukanya geluyuran Tiap malam, Abangga pulang-pulang Hei, hei, tiap malam Kalau mulai pertama kali ingin dangdut, kenal musik dangdut kapan? Dari kecil, dari umur 5 tahun 5 tahun! Di saat anak-anak lain kenal huruf, lo udah kenal dangdut Di saat anak-anak kecil lain, ini ibu budi, kamu gak ini bunda ibu? Bener Nekena Tiap malam, Abangga pulang-pulang Tiap malam, tiap malam, sukanya geluyuran Tiap malam, Abangga pulang-pulang Hei, hei, tiap malam, aku tidur sendirian Bargoy lagi Hei, 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 hei Jarang pulang, Abang jarang pulang Tiap malam, sukanya geluyuran Jarang pulang, Abang jarang pulang Aku jarang, aku sayang-sayang Jarang pulang Tiap malam, sukanya geluyuran Tiap malam, sukanya geluyuran Bargoy lagi Jarang pulang, Abang jarang pulang Aku jarang, aku sayang-sayang Leksara Hei, hei, hei Diap malam, Abangga pulang-pulang Diap malam, Abang jarang pulang-pulang Diap malam, Abang jarang pulang-pulang Diap malam, sukanya geluyuran Bargoy lagi Tiap malam, Abang ga pulang-pulang Diap malam, aku tidur sendirian Hei, hei, jarang pulang, Abang jarang pulang Diap malam, sukanya geluyuran Jarang pulang-pulang Abang jarang pulang, aku jarang Di sayang-sayang Jarang pulang Abang jarang pulang, Tiap malam Sukanya geluyuran Jarang pulang, Abang jarang pulang Aku jarang, bi sayang-sayang Terima kasih, Megsera. Oke, itu dia. Jangan lupa lagu yang fenomenal, dibikin viral sama Bunda Korla. Penyanyinya ini. Lina Jobstreet. Masih kerjaan dulu, dipanggil kagak. Lina Gameway. Mungkin ada rencana makan babi, dia jadi Lina Muherjie. Tapi lu gak tersinggung kan? Keluarga lu dimakan gitu. Tapi bukannya mirip sih yang mau minibuk. Bagi angri berdiam. Halina Gebo ini viral sama lagu jarang pulang. Itu lagu sebenernya dari tahun berapa sih? 2010. Labun 2010, viral lagi di tahun ini dan dibawakan langsung di set UGD. Ujungnya goyang ganduk. Tahu nggak, gua tadi joget nyanyi kayak berasa konser di sini. Tahu seru banget. Gimana siatnya menurut kamu? Wah keren banget, keren. Gua tadi goyang pengen nunggi rasanya deh. Emang identiknya UGD itu tirai merah. Kalau tirai biru kan misalnya tirai ruangan UKS, tirai putih itu identik sama... Iya bener, foto tirai capat juga tempat mijit. Mijit ya? Lu sering ya? Mau pandan, pada-pada beper. Lu sering ya? Iya. Tahu aja sih. Tapi seneng aja ya. Seneng kemarin 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 ya. Bang, Kalina Gameboy. Sekarang lagi sibuk promo-promo. Ember. Dokunya udah kenceng dong. Ya lumayan lah. Lu gak tau lagu-lagu yang banyak. Wah banyak deh. Satu tahun bisa menyanyikan berapa lagu lu? Menciptakan single berapa? Bukan gue senyitain sih. Kemarin gue alhamdulillah ada lagu 6 atau 7 lah. Satu tahun bisa 6 atau 7 single. Makanya liat dong di Youtube dong. Tapi jangan liat yang di panggung ya. Enggak. Kita liat di Youtube. Kalau tiap pagi dengannya Kak Lina Gameboy. Kalau sehari lu gak dengerin Lina Gameboy gimana? Ngacak-ngacak gue banget. Ada orang begitu. Nama Gameboy sendiri itu diambil dari kata apa sih? Kalau Gameboy itu kan sebenernya secara kamus besar kan artinya kan likak-liku. Gameboy itu ini goyangan ya. Gameboy bukannya semok Kak. Semok. Emang gue semok apa gimana? Gameboy banget. Oh Gameboy banget ya. Tapi lu jangan ngaku Gameboy kalau gak punya goyangan. Goyangan hasil apa? Ada. Goyangan hasil. Terus mau gue praktekin. Praktekin dong. Oh iya 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 iya. Gue praktekin ya. Ya boleh. Tapi jangan sampai basah ya. Enggak. Jangan kan kamu tipi goyang aku sawer. Gini ya. Kenapa minda posisi lu? Kenapa minda posisi lu? Ngeri ada yang nekuk. Eh gue biasanya kalau di panggung gue ini gue taekin nih Sony. Oh jangan taekin. Oh Sony sampe ditaekin. Sony taekin. Coba. Coba. Cosplay jadi Sony. 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 Coba gimana jogetnya seorang linda jepoy. Coba. 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 Pake saibu. Kenapa sih. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa? Tidak. Terlalu center. ala 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 ngerinya talk channel jadi follow spot follow spot tenang tenang mbak matil gak matil alam kai kan dia ini orang yang unik kalo misalnya kita lihat di belakang kamera belum on di belakang panggung keliatannya pendiem tapi beda pas lu udah dipanggung lu bisa sebar-bar itu apa yang mau buat itu ya gua kan sesuai request dong asik bahkan lu goyang katanya sesuai orderan ya eh? patas baju lu ijo sesuai aplikasi lu ada aplikasinya ini serius lu bisa goyang sesuai orderan gitu? iya lu mau goyang apa maksudnya gimana misalnya ada orang order gitu ya kan mbak boleh order gak mbak goyang boarnya dua patah-patahnya satu ya dihumpus ya kayak ojeknya dia gimana maksudnya goyang bayi order itu gimana maksudnya itu sesuai uangnya ya kaget juga maksudnya kan ada ada event yang misalnya mbak jangan terlalu hot ya goya gitu kayak gitu misalnya acara ini hot banget gimana goyang hot ya beda ini gimana coba coba tadi hot banget kan ini acaranya ada bapak pejabat jangan terlalu hot tapi tetap seksi gimana coba bayarannya 50 juta tapi jangan terlalu seksi tapi jangan terlalu seksi tetap goyang ya gue tapi beda tadi datang protokol ibu nggak suka goyang kayak gitu ada ibu lebih sopan kayak gimana tuh di posisi kayak gitu ibu nggak suka gue yang nanti gitu yaudah gue diem aja begini begitu doang gue orangnya kalau udah diatas panggung tuh kayak gimana ya kayak udah lupa diri gitu udah lupa diri kayak ya udah gue hot gitu gitu udah lupa diri gue berarti berbagi goyang emang udah dikeluarin bang emberan bayarannya 60 ribu itu goyangannya gimana tuh itu bayaran gue zaman dulu cuy emang pernah jadi bayar 60 ribu iya jaman gue masih kecil gue kan sekolah dari eh sekolah lagi nyanyi dari itu kelas 6 SD bayar 60 ribu itu bayarnya apa patungan putsal 50 ribu iya jaman dulu kak jaman dulu waktu sekolah SMP SMP kelas 1 iya gue dari panggung ke panggung tuh bayaran gue 60 ribu naik 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 gitu malu kan itu dari bawah iya nggak langsung muncak mungkin di zamannya kali 60 ribu udah gede banget tuh iya jaman iya jaman dolar iya 60 ribu rumah apa lu rumah uya lu kalau lu DP tapi dari dari 60 ribu sampai sekarang udah berjujud kayak gitu kan iya naik 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 gitu emang mulai pertama kali kapan sih lu nyanyi awalnya gue nyumbang nyumbang dulu nih dari panggung ke panggung gitu kan nyumbang lagu ah gue biar bisa nyanyi biar lancar biar terbiasa gitu kalau mulai pertama kali nyanyi dangdut kenal musik dangdut kapan? dari kecil dari umu 5 tahun 5 tahun di saat anak-anak lain kenal huruf lu udah kenal dangdut di saat anak-anak kecil lain ini ibu budi kamu ga ini bunda imun bener 5 tahun cuy dia waktu ngitung dari A sampai Z dia tambahin gitu bang 5 tahun iya iya eberan gimana dong dari umur 5 tahun dari nenek dari Nenek dari Nenek Nenek penari Jaipong apa si Den? Nenek lu apa? Nenek lu apa? Nenek gua jangan ditali Nenek gua bisa servis ase canghong yaa keren keren sengong oh nanya jadi Jaipong hmmm si Den Jaipong itu menurut kamu engga bisa Jaipong gak? engga aku ga bisa aku nyanyi aja nyanyi tapi dikit-dikit bisa lah ya Jaipong bisa lah engga bisa Jaipong bukannya ada singkatannya apa itu nanya? awalnya Jaipong ujung-ujungnya ngajak Bingpong ngajak Bingpong lu bikin bono motor ngajak Bingpong awalnya Jaip ujung-ujungnya ngajak Bingpong iya diam-diaman Bingpong yuk kayo gitu ameng-ameng jorok lu yang jorok lu yang jorok apa yang jorok? iya kan Jaipong ya kan jaim-jaim nonton Spong Bob ga itu iya tapi ga bisa sih kamu ga nurun ke seorang Lina lah itu kan jaman dulu sekarang udah jaman sekarang beda tuh siapa tau di combine sama yang modern engga aku ga bisa kalo goyang tadi bisa goyang tadi emang engga beda tapi sampe diajarin nenek buat goyang buat joget gitu engga aku nyanyi juga otodidak bisa sendiri joget juga otodidak bisa sendiri berarti emang dia tuh eksperimennya banyak banget eksperimen eksperimen gak lama eksperimen kalau lu lagi bedah kodok mendaman sekolah eksperimen itu eksperimen eksperimen iya lu ini bener-bener eksperimen pengalaman iya bang waduh berarti kalo eksperimennya udah kemana-mana bang lu kayaknya jadi manusia ga lalu sekualiti kontrol ya eksperimen pengalaman pengalaman eksperimen eksperimen itu percobaan berarti gua percobaan gitu ya percobaan percobaan apa percobaan untuk menemukan ramuan-ramuan baru udah biar dan nakal wah senakal apa nih masalah nih dia pergaulannya nih oh gitu ya pergaulan gimana Kalina udah ada nakal api rada soft gayboy ini ya tapi bener sih yang lagu jarang pulang itu jaman 2010 itu gua lagi suka-sukanya dugem kan karena lingkungan pergaulan kan dugem itu kagak pulang-pulang beneran gue lagunya sebenernya sound track hidup lu ya sebenernya ya iya jarang gue bener tau gua gak pulang-pulang tapi yang gua denger dari teman Kalina apa Kalina kalo ke tempat dugem tuh gak pernah masuk jadi terus ngapain nih dengerin di tembok gitu iya makannya gak pulang-pulang iya makannya gak pulang-pulang iya iya tapi kalo dipulang mabok abis ngapain tuh ya abis pulang mabok jalan jantri jalan jantri tapi sekarang masih dugem loh kagak gak duit gue udah abis-abisan kagak 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 udah insap dengerinnya terkenal dengan goyang heboh yes tadi itu yang aku tunjukin goyang heboh atau ada yang lebih heboh misalnya di panggung dangdut nyanyi sambil naik sepeda we bicycle hebo 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 aduh gua pernah naik-naik rejeng pernah kok iya maksudnya kan diri inti gedangan penyanyi dangdut tuh kan seksi iya betul pernah dapet perlakuan yang gak enak gak? banyak lecehan sering banyak pernah gua lagi nyanyi enak enak gue pernah nyanyi kata ada yang megal eh sembarangan lu hehehe dina dina maksud lu marah 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 kalo udah yang membedakan itu kurang ajar, sama bagian dari performen itu bedanya apa? ya engga kalo udah kurang ajar ya aku tepak aja pake mic oh gitu? maksud pake mic? yang itu yang megang itu aku tuh ah megang itu kakak? daerah bahaya deh kakak? iya daerah bahaya tuh aku tepak pake mic kepalanya tuh mampus dia bocor kak? engga lah ya emang sih salah gue ya, gue mungkin terlalu seronok ya cuman kan itu bagian dari performen aja diatas panggung di bawah ya engga gitu juga gue, masa gue mau kaya gitu jadi kaya orang gila gue iya tapi sering dapet sawer kan ya? saweran paling banyak tuh berapa biasanya? banyak, pernah dapet 10 juta, 15 juta dibagi apa pemain-main musik lain? bagi, biasanya 60-40 60 ada sharing profitnya yes iya kasihan dong kita kan capek bareng-bareng iya iya dapet 10 juta, 60-40, 60 pemain gendang ah? banyak apa deh ga mesti 60 yang tim orkisnya semuanya dia 60, pemain ini 40 oh 40 engga, pemain 60 ya oh pemain orang 60? baik hati sekali karena kan lebih banyak orang-orangnya gitu iya bener 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 kayak gini, share profit pulang-pulang juga enak bang ya kan? kenapa ya bang? duit kenceng iya kan? pulang ke rumah seneng juga iya iya tapi ini punya lagu baru nih kata ya ada setahun bisa bikin 6-7 lagu di 2023 di 2023 ini iya udah 7 lagu makanya liat dong liat dong youtubenya iya senang aja kalo sering liat orang depok kan dengerin lina geboy iya lina geboy depok depok pride depok pride aku parung oh parung parung panjang bukan parung bogot parung bingung parung bingung parung muda parung bingung di bogot sendiri sama di luar kota lebih banyak dapat offer mana? di kota sendiri atau di luar? aku kan dari Tangerang aslinya jadi lebih banyak di Tangerang iya iya siapa tau iya siapa tau iya siapa tau iya siapa tau apa jualan minuman 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 kita ga boleh tahu kenapa ada yang disimpen apa gue yang disimpan kalina selama kalina berkarir di dalam dunia musik dangdut apakah sering ke gonta ganti label iya aku kan awalnya itu karir aku tuh apa ikut ke apa audisi audisi kdi oh sempet karantina juga enggak belum karantina enggak masuk kdi akhirnya aku masuknya ada yang nawarin ke label gitu label jadi dari label banyak pindah dari label ke label beda tipis sama nenek gitu dari kabel ke kabel dari kabel ke kabel perkembangan dangdut jaman sekarang nih sebagai lu kan bisa dibilang nih salah satu seniornya dunia dangdut lagunya banyak dari dua ribu berapa sih kan berkarya 2010-2013 tahun berkarya lho perkembangan lagu dangdut jaman sekarang yang apa nih serba dikoploin bahkan lagu bener lagu barat aja dikoploin iya gimana tuh iya aku tuh dari zamannya musik yang apa house terus sampai dari koplo terus khos terus sekarang naik lagi koplo ya ya seru sih aku lebih sebenernya aku cocoknya lebih kekoplo karena aku kan goyang ya apa namanya heboh gitu memang ada apa aja ada sih jenisnya dangdut koplo ada dangdut murni apa sih sebut ya dangdut murni cuy dangdut ori bang dangdut ori bang dangdut ori dangdut koplo host gitu dangdut remix kayak gitu sih kamu cocoknya di ya sebenernya kalau untuk off air sih lebih enak koplo ya kalau off air kalau kalau untuk apa namanya ya medsos ya itu ya ikutan aja sih ikutan tren aja ikutan tren aja padahal dikoploin di tiktokin kayak gitu ya ikut tren aja kalau permintaan pasar sendiri lebih banyak lu lagu-lagu apa koplo-koplo Hai dibayarnya gimana pakai harga temen Oh udah dapet gitu kasus nyanyi dibayar pakai harga temen ayolah kita kan temen 6 orang lain bolehlah segini iya iya iyalah sama temen nggak enak mentol minta tolong gimana lu iya iya bisa-bisa karena sama temen tapi temen deket ya enggak temen cuman kenal sehello dong enggak temen deket gitu bisa-bisa harga Lina seorang Lina harganya misal 20 juta temen butuh banget ikan iya setengahnya bisa mahal gitu ya masih mahal juga masih mahal juga tapi kan dia sering udah sering keliling-keliling panggung Bang pasti banyak ketemu sama orang-orang banyak ya Bang pejabat yang oh iya biasanya abis kelar nyanyi nih misalnya dateng seorang laki-laki bapak mau ketemu ya Bapak mau ketemu itu pernah 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 sampai dulu temuin kah atau maaf udah kena wuduk gitu misalnya Beda positif pernah pernah gue sering pernah ada yang nawarin Bo pernah pernah ada yang nawarin karokean pernah ada yang nawarin makan aja macem-macem namanya artis tapi lu bisa memilih dan memilih Yes Yes aku memilih yang misalnya kalau memang diajak makan sometime lu lihat orangnya dulu kah atau memang bayarannya dulu baru terima dua-duanya jadi kayak gitu ya tapi pernah ditawar sampai harga berpaling tinggi gitu eh tapi gua ngopend Bo ya ya sekedar itu aja duk ya lihat harganya dulu berapa kalau cuman makan doang hayu gitu koro-koro ya masuk-koro masuk-masuk gitu ya kalau kalau lebih dari itu aku enggak tapi biasanya yang umur-umuran kayak gue nih Bang yang masih dibawah nih demen juga sama Kalina Gembo dibawah apa umur lo dibawah apa umur lo dibawah apa lo tau tangga menara Saida di situ bermungkinan umur dibawah umur 50-20 juta ya sama berondong cuma ada duit dua juta setengah ya terus berondongnya ganteng uangnya cuma dua juta setengah ganteng buat berondongnya itu juga asal jual Mio ya agak-agak nggak 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 kagak gue mendingan duit yang banyak an-ah tapi begitu udah dapat duit miara berondong agak bidang kayaknya ada yang di simpan disana apa asik berondong akuці kalau seorang Linda ketawa-ketawa happy aja kayak lancar banget karirnya kisah cinta lo gimana nih lancar juga asik lancar alhamdulillah bener udah ada samuan kah? samuan ada ada yang mau makan malam ntar ya? eh kepo banget orang mana kak? ada lah anggota anggota apa? misalkan penyanyi dangdut itu demen sama anggota anggota apa? ya salah masalah masalah gak tau ada kayak anggota camping gitu anggota ini maksudnya anggota aparat biasanya kan demen nih kaya gitu engga 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 tapi pernah pacaran sama seorang anggota? pernah diajarin ya bang? pernah gak di plug dari belakang diajarin nembak gitu oh itu kayak kejadian-kejadian di film contoh itu iya anggota ad Candace ayo maka mau tempet lo gak бoppake lipstick or pake? , masas bibir lo merah ket iオngben tę ngecil gak kan? ada adegan-adegan mesra ga sama pasangan, biasanya paling mesra ngapain, kaya mungkin kata kicuy bilang, nembak sambil dipegangan oh my god paling mesra diapain sama pasangan, di treat apa sama pasangan, yang susah dilupain yang susah dilupain, dipeluk, terus sambil dicium keningnya, apa pulang kerja dulu ya dipeluk sambil dicium hidung ya pulang kerja dulu pulang kerja dulu padahanya dia bukan biminya padahanya dia bukan biminya dong pulang kerja dulu ya pulang kerja dulu ya bukan dunia dong pulang kerja dulu ya rumah istri saya kan pasti begitu dong masih kan kalo penyanyi dangdut nih bang uangnya dimane-mane di ATM1 atau ATM2 di belakang diri, belakang diri, belakang diri di kamar diri, belakang diri di kamar diri, belakang diri di soptek kecil di duit masih royal orangnya bang iya dong aku iya aku royal aku royal aku boros sampe itu duitnya sampe abis buat mabok-mabokan dulu ya gitu tobat ya kak tobat ya udah tobat gue tapi kalo kamu sendiri pernah ditipu sama cowok gak? apa? ngebiayain cowok kayak gitu masih realistis kamu ya? iya lah sekarang nyari uang susah kan ribet tapi ngomong-ngomong nih kalina gayboy kan pasti kalo nyari cowok kan ada pilihannya kan menurut kalina gayboy ada 3 jenis cowok disini ya jenis gue jenis kicu apa jenis indra indra ini disukai wanita ada tapi dipake oleh pria digumpet oleh kapol gini ada yang gicuy komedian cabi-cabi kaya gini ada yang gue akarat masos kagak ada gimana laki-laki yang settle jantan banget apa yang komedian yang tinggi yang jantan banget gak ada nih mah partai mana nenggrang oh tinggi berwarna merah-merah merah-merah bang ada pertanyaan yang bikin heboh partai merah nih salah satu capresnya ditanya masalah video sure pernah nonton video sure gak? pernah lah seorang baca press aja itu ditanya-pertanyaan kaya gitu jawabannya ya gak masalah iya kalau dia jawabnya Pak Ganjar jawab pernah ya gak masalah kan semua orang pernah seorang biduan wanita pernah gak nonton video sure? pernah lah sukanya style apa itu sure nya style apa? emang perlu dipraktekin? gak usah jendre kan ada ada yang jepang ada yang India aku sukanya yang cina deh yang korea-korea gitu kan ada ceritanya dulu tuh eh kok gue hafal banget ya? emang gue gak suka yang yang langsung gak suka jadi ada alur ceritanya dulu kak misalkan lagi beli bapau ayam iya kan iya kan iya kan kamu pake nih sepedaranya nih kamu ya? gara-gara kamu temen saya ditanya-tanya polisi si Melly ini kayak gitu-gitu ya harus ada ceritanya dulu tuh baru deh kan terus lanjutin dong beli bapau lu imajinasi liaru keluarin saat seorang jadi sota dara eh sini masuk kan mampir kisirin tuh teijok kan eh gentek saya bocor nih ya iku dong terus ikutan naik baju bagus juga jadi dimana nih cobitus merknya nih hahaha masuk adegannya, gimana, masuk adegannya? ah? masuk adegannya gimana transisi? pas mau main set ada keluarga dateng dari puncak Halo apa kabar berarti Kalina suka yang ada storytellingnya aku nggak suka kalau yang langsung-langsung gitu langsung ada gimana nya gitu kalau yang boleh-boleh gitu yang gedong-gedong enggak enggak suka geli gue kenapa emang geli aja lihat kegedean pernah dapet gede enggak 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 suka yang gede-gede yang sedang-sedang aja enggak 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 pacarnya sering nonton bareng Oh iya eh soalnya secara kita lihat kayak Kalina ini imajinasi juga enggak 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 juga banget temen-temen gue cewek-cewek semua gitu no bar cewek-cewek semua gitu iya gua kadang berdua bertiga nonton gitu nonton ya bener serius terus kalau bisa nonton bertiga gitu ada dorongan birahi gitu iya saling jujur juga gitu aja deh gue gitu ya udah matiin aja bentaran doang gitu bu menit ada nonton berapa menit ya tapi nggak jahit ya kalau saya ngomong cawek-cawek ngomong anjir jadi horny di gue nggak lah kan kalau temen deket kan nggak jahit malah belak-belakan aja kalau kita kalau cowok-cowok coba-cowoknya beda ya beda banget gitu kan kalau cowok-cowok gitu kan kalau cewek gimana sih tapi pasangan kamu sendiri ini kan kamu heboh banget nih goyangannya beda banget sama yang lagi ngobrol belakang panggung mungkin cowok kamu taunya kamu yang belakang panggung elegan cantik ibaratnya itu kalau singkatan tuh kamu seperti jelmaan maraikat berhati lembut disingkat jembut panjangnya udah bagus nih cuman profesi apaan jembut atau kamu perempuan elegan berhati ramah disingkat peler aduh gila ya maksudnya kan lu kan dibelakang panggung beda orangnya kalem cool kan terkesan jutek malah kalau dimaja tapi ternyata di saat show disaat syuting begini lu happy orangnya heboh bar-bar gimana cowok lu lebih ngomong nggak ngomong ngerti ngerti dia ngerti di saat gue di atas panggung sama di bawah karena di atas panggung kan kerjaan jadi harus profesional kerja gitu banyak-banyak ya Allah kenapa begini banget sih kalau pacar lu gimana bini lu kalau bini lu gimana tuh kalau goyangannya begitu di atas panggung ya nanya bini Bang Bang lu mau bayangin pasangan lu gitu melihat jogetnya erotis kayak gitu baru-baru apa sebagai laki-laki lu gimana panggung gue rebohin mau punya pasangan gitu enggak 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 kontrakan banyak oh iya terus kontrakan doang kita kontrakan aku udah 50 pintu tinggal dimana apa mau nggak waktu perbuatan kontrakan gue berapa murah banget berapa 100.000 ada buayanya 50 pintu sampai sekarang tinggalnya ngumpang masjid tanah banyak di depo kamu tinggal mili mau tanah yang mana tanah kuburan orang semua tapi sekarang 2003 nih kan udah di penghujung tahun 2003 ntar lagi 2012-2024 nih udah ada sinyal-sinyal happy belum di 2024 ini baik dari dunia pekerjaan asmara atau dan lain-lain semenjak apa selesainya kita koronce Alhamdulillah ya entertainment tuh mulai naik lagi mulai mulai banyak job lagi jadi ya mudah-mudahan sih kedepannya nggak ada lagi yang kayak kemarin ya jadi 2024 jadi banyak planning-planning yang bisa tercapai gitu panggilan pilkada eh panggilan pemilu udah ada nih udah ada dari sekarang udah banyak udah banyak salah satu planning yang paling terdekat nanti besok aku mau ke Bangka nanti bulan November aku ke Perwokerto nanti awal tahun itu bakalan ada pilkada-pilkada juga gua muter mula lagi nyayur-nyayurnya nih ember mudah-mudahan jangan ada koronce lagi ember sekali pulang berarti bisa bawa duit ember-ember 4M ya ember enggak bawa 2 juga bisa di transfer kan iya bisa di transfer maksudnya dibang tapi ini mau nanya nih oke waktu koronce kan sempet kena kenapa tuh oh korona aku enak pernah sekali eh sekali iya sekali pernah yang periode apa tuh yang awal pertengahan yang pertengahan berat nggak enggak aku enggak cuma ini aja apa cium nggak bisa nyium bau-bau gitu nggak bisa nyium ya apalagi laki orang ya iya gila lo mau nyium laki orang lo tapi kalau makan ada rasanya Kak kalau makan ada rasanya enggak iya sama makan nggak ada rasa juga nggak ada rasa tapi nggak sesak nafas ya nggak ada sesak nafas Corona Bang kenal pernah gua kok nggak mudah itu mahal korona bang lu kan aja karena gua gua simpan dikendikan gua dua tahun baru keluar udah sembuh nih tapi terima kasih banyak gua Azli hai 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 terima kasih udah datang ke UGD ujoganya goyang dangdu thank you pokoknya sehat selalu Kak dek travaillin terus di tugung 4 pokoknya job dar 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 sakit hahaha tapi nggak sama sakit sih sakit meriang aduh meriang nih jangan jangan sakit udah sehat 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 sehat-sehat banyak job ya tapi nggak ada job kata-kata kata beres amin amin kita doang aja amin terakhir ada quotes yang sangat berharga dari oke ini quotes nih dekat ini yang mana? yang ini? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iyaa seperti biasa kita pernah melihat keindahan alam di alam norwegia eh pernah aja lu kan jika kita ngelak di youtube bang itu bagus-bagus makanya cintailah dirimu dan ususmu tiap hari hahaha oke penutupan adalah lagu dari Lina Game Boy woooow woooow music 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 next era woooow music 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 abang pilih yang mana perawan atau janda perawan memang menawan janda lebih menggoda music abang pilih yang mana perawan atau janda perawan memang cantik janda lebih menarik music kalau abang pilih perawan sudah pasti masih segelan berawan belum disentuh orang belum berpengalaman kalau abang pilih janda sudah pasti lebih dewasa sudah bermain cinta banyak pengalamannya abang pilih yang mana abang pilih yang mana perawan atau janda perawan memang bohai janda lebih aduhan ya 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 nya ya 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 Kau bilangnya dia cuma teman Tapi kau sering bilang sayang Curiga kau pasti ada hubungan Ternyata kau main belakang Hatiku hancur berantakan Melihat kau mesra di depan Sakitnya menusuk hati dan pikiran Kau memang gak punya perasaan Teman tapi ciuman Di dalam kosan Berdua-duaan Mesra-mesraan Teman tapi ciuman Di dalam kosan Berdua-duaan Mesra-mesraan Ja-ja-ja-ja Eksela Ya-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja Berdua-dua-dua Berdua-dua